Intro 20 detik harus menjelaskan sesuatu yang biasanya kita kalau sharing lebih panjang dari itu kali ini kita harus concise, ternyata Alhamdulillah bisa menjelaskan dengan lancar juga dan moga-moga bisa bermanfaat buat yang datang hari ini gitu bener-bener harus dipikirin dan harus matang sekali apa yang kita mau sampaikan dan uniknya karena disampaikan dengan secara fun gitu, jadi kayak casual, kayak ngobrol gitu seneng banget, excited banget karena acaranya bener-bener exciting, menarik banget ternyata yang seneng kuliner tuh banyak banget gitu oh my god, adrenaline rush banget tuh, fun tuh, hari ini really good saya kira kita sekarang walaupun hari ini volume 18 ini tentang kuliner tapi ternyata banyak sekali aspek yang dibahas ya ada dari sisi foodnya, ada sisi profesi yang lain seperti food stylist ada sisi digitalnya dari TV-nya sendiri buat saya sendiri karena saya sedang produksi film Tabula Rasa film dengan genre food film dan ini temanya kuliner dan disini semua kumpul semua pakar-pakar kuliner dari foodie dan food blogger dan lain sebagainya jadi ini merupakan satu ajang buat kami dari Tabula Rasa team untuk bisa networking dan bisa, probably bisa bikin kayak kerjasama untuk next step-nya gitu, untuk film kita ini gitu saya jadi lebih tahu, ternyata masyarakat Indonesia itu lebih aware awarenessnya itu lebih bagus lagi sekarang terhadap kuliner aku menyadari sekali ternyata bidang kuliner itu you know, very very wide gitu ternyata banyak orang dari, for example, bloggers dari agriculture, dari nutritionist dari pembuat film maksudnya ternyata bidang ini itu lebih dari chef lebih dari kitchen, lebih dari buat makanan gitu it's really interesting aja jadi mungkin 12 pembicara ini akan bisa memberikan berbagai ilmu buat yang datang, termasuk buka pembicara itu sendiri gitu karena saya orang yang art, jadi saya lebih senang something yang kreatif gitu, dari industri kreatif gitu kayak gitu sih politik? travel akan sangat asik sekali kalau belum sempat ya dan juga mungkin selain travel ada juga profesi-profesi yang unik kita bisa kumpulin dan mereka bisa sharing tentang profesi uniknya itu gitu pokoknya suatu yang bidang kreatif aku rasa soalnya itu yang aku rasa kita harus terapkan ke lebih banyak orang Indonesia lebih ke orang pelajar juga kalau kita tuh harus mikir kreatif di mungkin entrepreneurship atau ya, atau bidang art anything aja sebenarnya ini pertama sih buat saya cuma sih senang nonton liputannya kayak di Youtube dimana gitu dan acara seru banget dan apalagi kan tahun ini temanya kuliner kan nah kebetulan saya memang lagi ngegarap sebuah film kuliner tapi ternyata pas sampai sini banyak banget dapet info-info baru dapet pengetahuan baru tentang kuliner dan ya maksudnya ini salah satu tema yang oke banget sih di tahun ini terus next time kalau misalnya kapan-kapan kita ambil jadi pembicara kira-kira Mas Fino berkenan gak? oh mau banget asal apa yang mau dibicarain sesuai sama bidang saya gitu oke terus kalau misalnya topik yang kira-kira Mas Fino mau saranin untuk diangkat di volume pecah-pecah berikutnya kira-kira apa nih? banyak sih maksudnya walaupun saya kebanyakan di film tapi kan saya juga pengen tau misalnya kayak pernah ada ngomongin tentang bisnis, tentang apa jadi sebenarnya gak harus apapun gitu maksudnya apapun-apapun yang ada di sini pasti akan sedikit banyak memberikan input buat saya sendiri sih jadi justru orang biasanya kesini karena dia tuh belum tau tentang bidang yang akan mau dibicarain gitu justru disitu serunya disitu thank you so much ya thank you thank you so much for watching thank you thank you thank you selamat menikmati